Halo selamat datang di majalah rumah powder room, jika kita cek di google translate maka yang muncul artinya adalah ruang bedak namun bukan itu sebenarnya arti dari powder room, powder room adalah toilet tamu ya benar toilet yang dikhususkan untuk tamu, karena toilet tamu maka letaknya berdekatan dengan ruang tamu agar saat ada tamu yang berkunjung ke dalam rumah itu mudah mengakses powder room tersebut fungsi utama dari powder room ini adalah untuk menjaga privasi penghuni rumah jadi ketika ada tamu yang berkunjung ke dalam rumah dan ingin buang hajat itu tidak perlu menggunakan kamar pandi pribadi yang biasanya letaknya di tengah atau di belipahkan seringnya di Indonesia itu di belakang bagian belakang rumah jadi privasi penghuni rumah itu lebih terjaga terus powder room itu seperti apa, di dalam powder room ada tiga elemen penting yang harus ada yaitu kloset, wastafel, dan cermin, udah itu jadi simple, yang penting ada tiga hal tersebut itu udah cukup dan sifatnya itu powder room itu kering ya jadi toilet dan sifatnya itu kering jadi pastikan itu ya satu hal yang perlu diperhatikan pada sebuah powder room yaitu penghawaan alami karena bagaimanapun powder room itu dihauskan untuk buang hajat jadi akan menimbulkan bau baik itu buang air kecil atau buang air besar pasti akan menimbulkan bau maka satu hal itu pastikan bahwa penghawaan alaminya itu bagus akan lebih baik jika powder room ini terkonek langsung dengan ruang luar jadi sirkulasi udara di dalamnya itu lancar aja ya demikian tadi pembahasan kami tentang powder room semoga dapat bermanfaat sampai jumpa di video kami selanjutnya terima kasih udah menonton Sampai jumpa di video kami selanjutnya